Mauro Camoranesi Seorang pemain Yang didatangkan sebagai pengganti Zambrota Yang cedera Kala itu Kehadirannya malah membuat Zambrota Beralih menjadi Back Sayang Dia bertahan Di saat Juventus Dipaksa turun Ke kasta yang lebih rendah Tidak hanya rambut kuncirnya Yang membuatnya menonjol di lapangan Kelincahannya dalam mengolah bola Salah satu yang terbaik Di sisi sayap Juventus Di sepanjang masa Ini dia Mauro Camoranesi Sudah sangat lama Oriundi tidak muncul dalam persepak bolaan Italia Namun Sejak Camoranesi Memutuskan membela La Nazionale Istilah ini Kembali menggemang Camoranesi sendiri Lahir di Argentina Maka Maka tak heran Maka tak heran Dia disebut sebagai Oriundi Oriundi Atau istilah tunggalnya Oriundo Merupakan istilah yang ditujukan kepada orang-orang yang keturunan Italia Yang lahir dan besar di luar negeri Oriundi Oriundi pertama yang diyakini sebagai Oriundi Bernama Hermano Aibi Seorang pemain Italia Yang lahir di Milan Dan tumbuh di Swiss Negara Dari Ibu kandungnya Oriundi Oriundi Didominasi oleh tiga negara di Amerika Selatan Yakni Argentina Uruguay Dan Brazil Hal ini Disebabkan karena orang Italia telah bermigrasi secara massal Pada akhir abad ke-19 Hingga awal abad ke-20 Mereka Menggunakan kapal untuk menyeberangi samudera Atlantik Dari kota-kota pelabuhan seperti Venezia Genoa Napoli Atau Catania Di pulau Sicilia Di Amerika Selatan Mereka meneruskan tradisi Italia Salah satunya dengan memainkan sepak bola Atau biasa disebut dengan Calcio Olahraga ini Telah menjadi sarana Untuk mengekspresikan identitas mereka Di Piala Dunia 1934 Saat Italia menjadi tuan rumah Piala Dunia Italia tidak ragu untuk menggunakan Oriundi Di dalam skuad mereka Beberapa diantaranya adalah Luis Monti Raimundo Orsi Enrique Guaita Atelio De Maria Dan Anvilo Gino Meski menjadi kontroversi Pelatih Italia kala itu Vittorio Pozzo Tidak mempermasalahkannya Jika mereka bisa mati untuk Italia Maka mereka bisa bermain untuk Italia Maka mereka bisa bermain untuk Italia Ujar Pozzo Saat itu Setelah itu Kisah Oriundi Lama tidak terdengar Baru di Piala Dunia 1962 Oriundi Kembali digunakan Dua pemain kelahiran Argentina Humberto Masio Dan Omar Sivori Serta Dua pemain asal Brazil Angelo Sormani Dan Jose Alfatini Menjadi Oriundi Di generasi itu Sayang sekali Kiprah mereka tidak begitu baik Italia tersingkir Di babak penyisihan Merasa kecewa atas performa Oriundinya Aturan pelarangan Oriundi pun Dibuat Aturan itu Dibuat untuk menghentikan Italiano Yang lahir di luar Italia Inilah sebabnya Saat Mauro Camoranisi Mulai memperkuat Italia Di tahun 2003 Orang-orang Italia Mulai membahas keberlangsungan Oriundi lagi Lahir dan besar Di kota Tandil Argentina Pada tanggal 4 Oktober 1976 Dengan nama lengkap Mauro German Camoranisi Sera Camoranisi memulai karirnya Di tahun 1995 Saat itu Selama dua tahun Beberapa klub Jadi tempat persinglahannya Seperti Aldo Sivi Yang merupakan klub Argentina Santos Laguna dari Meksiko Dan Wanderers Dari Uruguay Setelah itu Karirnya baru nampak mulai serius Banfield Banfield dari Argentina Diberkuatnya Pasca dari Wanderers Di Banfield Dari 38 penampilan 16 gol dibuat oleh Camoranisi muda Di Primera B Nasional Argentina Setahun berselang Cruz Azul Salah satu klub besar Meksiko Di kasat tertinggi liganya Meminang Camoranisi Camoranisi tampil bagus Di musim berdananya Dari 39 penampilan 11 gol berhasil disarangkan Kecemerlangannya berlanjut Di musim berikutnya 10 gol dibuat Dari 36 penampilan Dengan prestasi mencolok Seperti itu Camoranisi mendapatkan Perhatian dari Hellas Verona Salah satu klub Italia Yang berasal dari kota Dimana ada kisah Romeo dan Juliet Kota Verona Alhasil Di tahun 2000 Camoranisi mulai bermain Di Hellas Verona Di klub ini Camoranisi berhasil Mengelamatkan Hellas Verona Dari Degredas 53 penampilan Disertai 7 gol Menjadi torehan Mauro Camoranisi Selama bermain 2 tahun Untuk Hellas Verona Pada tahun 2002 Juventus Mendatangkan Camoranisi Ke Dele Alpi Dengan status Kepemilikan bersama Dengan Hellas Verona Awalnya Juventus Menyetujui harga 1 juta lira Ditambah Kesepakatan pemain Yakni Massimiliano Fieri Atau yang dikenal Dengan nama Max Fieri Yang merupakan Adik kandung Dari Christian Fieri Yang dijual Seharga 517.000 lira Ditambah bonus 2,324 juta lira Baru Di tanggal 26 Juni 2003 Status Camoranisi Dipermanankan Oleh UV Dengan biaya Tambahan Sebesar 5 juta lira Cedera yang cukup parah Yang didapat Gianluca Zambrota Memaksa Zambrota Harus absen Cukup lama Karena hal inilah Camoranisi Dengan cepat Memantapkan dirinya Di starting line up Untuk pos sayap kanan Pos yang biasa Dihuni oleh Zambrota Penampilannya cukup impresif Bahkan Saat Zambrota kembali Pos milik Camoranisi Tidak goyang Tidak goyang Marcello Lippi Yang tidak mau kehilangan Bakat sehebat Zambrota Akhirnya Memindahkan posisi Zambrota Menjadi Back sayap Di musim berdananya Bersama Juventus Camoranisi Memenangkan Scudetto Seri A Musim 2002 2003 Sebelumnya di awal musim Trofi Piala Supercoppa Italia Juga berhasil didapat Di akhir musim 2002 2003 Juve dibawanya berlaga Di final UEFA Champions League Melawan rival satu negaranya AC Milan Sayang sekali Juve masih belum beruntung Di laga itu Milan lah yang mendapatkan Tropy si kuping besar Setelah mengalahkan Juve Via adu penalti Setelah sebelumnya Bermain imbang Tanpa gol Baik saat waktu normal Maupun ekstra time 44 penampilan Dibuat Camoranisi Di musim berdana Dengan torehan 5 gol Saat Juve B dipaksa degradasi Di tahun 2006 Agen dari Camoranisi Sergio Fortunato Sudah berkomunikasi Dengan klub lain Seperti Lyon Valencia Dan Liverpool Namun Camoranisi Membuat pernyataan Yang hebat Saya tidak akan minta dijual Saya senang Tinggal disini Selama di seri B 33 penampilan Dibuatnya Dengan torehan 4 gol Juve pun Dibawanya promosi Untuk kembali Ke seri A Di musim berikutnya Saat bersiap kembali Ke seri A Santer muncul rumor Yang menyebutkan bahwa Camoranisi Akan meninggalkan Juve Namun justru Di tanggal 10 Juli 2007 Camoranisi Resmi memperpanjang Masa baktinya Hingga 2010 Meski menderita Beberapa cedera Selama musim 2007-2008 Camoranisi Tetap menjadi pemain penting Dan berpengaruh Di seri A Dari 22 penampilannya Sekembalinya ke seri A Camoranisi Mencetak 5 gol Dia diberi penghargaan Guerin de Oro Penghargaan untuk pemain Yang memiliki rating rata-rata Tertinggi Atas penampilannya Sepanjang musim Sempat berganti nomor punggung Saat kembali ke seri A Dari 16 ke 8 Di awal musim 2008-2009 Camoranisi memutuskan kembali Mengganti nomornya menjadi 16 lagi Dia juga memperpanjang kembali kontraknya Selama satu tahun Namun Petualangannya di Turin Berakhir Di musim 2009-2010 Di musim terakhirnya Camoranisi tampil sebanyak 33 kali Di semua kompetisi Dengan mencetak 4 gol Dua gol diantaranya Terjadi saat Juve mengalahkan Atalanta 5-2 Meski berposisi natural sebagai gelandang sayap kanan Namun dengan bermodalkan tipikal permainan yang dinamis Bekerja keras dan terampil Camoranisi juga bisa ditempatkan di posisi gelandang sayap kiri Gelandang tengah Ataupun gelandang serang di belakang striker Dia adalah pemain yang cepat Enerjik Dan berbakat secara teknis Kontrol bolanya sangat baik Tribelnya pun mematikan Dengan atribut seperti itu Camoranisi cukup mudah menaklukkan pemain Satu lawan satu saat berada di sayap Saat melawan Lece di seri B Camoranisi mempertontonkan keterampilan olah bola yang luar biasa Gerakannya mirip dengan pergerakan khas Johan Cruyff Melakukan nutback untuk melewati lawan setelah sebelumnya berputar dengan bola Di pertandingan itu juga Camoranisi berhasil mencetak satu gol Dengan cara yang luar biasa Camoranisi juga diberkahi visi bermain yang baik Kreativitas Kumpan silang Dan kemampuan passing dengan kaki kanannya Yang di atas rata-rata Kemampuan yang memungkinkan dia Untuk menciptakan peluang bagi rekan satu timnya Selain itu Tenangan kerasnya dari luar kotak penalti Juga tidak bisa diremehkan Beberapa kali gol Tercipta berkat tenangan kerasnya ini Saat bertahan pun Dia tidak terlihat lemah Tak jarang Serangan balik Juve berawal dari aksi Camoranisi Yang memenangkan duel perebutan bola Namun Dengan karakteristiknya yang teramat agresif Seringkali Dia mendapatkan kartu kuning Yang tidak perlu Setelah meninggalkan Juve Pada tanggal 10 Agustus 2010 VFB Stuttgart Berhasil mendapatkan Camoranisi Dengan bebas transfer Namun Kebersamaannya di Stuttgart Hanya berlangsung beberapa bulan Tepat pada tanggal 26 Januari 2011 Atas kesepakatan bersama Kontraknya bersama VFB Stuttgart Resmi berakhir Camoranisi mengakui Bahwa Stuttgart Tidak cocok dengannya Dari segi olahraga Meskipun dia menyukai orang-orang Dan kotanya Setelah itu Camoranisi Mengungkapkan keinginannya Untuk melanjutkan karirnya Di Argentina Lanus Sebuah klub Argentina Merespon keinginan Camoranisi tersebut Bersama Lanus Camoranisi Memiliki kontrak selama 2 tahun Kontrak tersebut Memiliki opsi Untuk melatih pemain muda Jika dia memutuskan Untuk pensiun Di Lanus Camoranisi sempat membuat heboh Persepak bolaan Argentina Hal itu terjadi Saat Lanus Berhadapan dengan Racing Club Saat itu Camoranisi Melanggar Patricio Toranzo Dan kemudian mendapat kartu merah Bukannya langsung Meninggalkan lapangan Camoranisi Justru berlari kembali Ke arah Toranzo Kemudian menendang Kepala Toranzo Saat Toranzo Masih tergeletak Di lapangan Seusai laga Toranzo Memberikan komentar Kepada Camoranisi Dia tidak seperti laki-laki Hanya seorang pengecut Dia perlu menemui psikiater Dan memperbaiki perilakunya Atas kasus tersebut Camoranisi Mendapatkan Larangan bermain Yang cukup panjang Uniknya Selepas dari Lanus Justru Camoranisi Sempat bermain Untuk Racing Club Meski tidak berpindah Secara langsung Tepatnya Setelah dari Lanus Dia sempat berlabuh Di Avellaneda Sebelum kemudian Bergabung dengan Racing Club Di tanggal 13 Juni 2013 Saat rumor yang berkembang Menyebutkan bahwa Camoranisi Akan ke Leicester City Untuk bergabung Dengan Esteban Cambiasso Camoranisi Justru mengumumkan bahwa Dia akan pensiun Sebagai pesepak bola Di akhir musim Di pertandingan terakhirnya Melawan New World's Old Boys Camoranisi Hanya bermain Selama 68 menit Dia digantikan Rekan steamnya Rodrigo De Paul Saat laga itu Racing kalah 0-2 Dimana salah satu gol New World's Old Boys Dibuat oleh David Trezegge Mantan rekan satu timnya Di Juventus dulu Bersama Juventus Camoranisi Memenangkan cukup banyak Trophy di lapangan Tiga kali juara seri A Italia Di musim 2002-2003 2004-2005 Dan 2005-2006 Dua kali Supercoppa Italia Di tahun 2002 Dan 2003 Satu kali juara seri B Italia Untuk musim 2006-2007 Raihan yang cukup sukses Berbanding lurus Dengan performa Yang Camoranisi Tunjukkan di lapangan Sebagai Oriundi Yang berasal dari Argentina Tentu saja Camoranisi Tidak bermain Untuk tim nasional Argentina Camoranisi Memutuskan Untuk bermain Bagi tim nasional Italia Daerah Italia Mengalir dari kakek buyutnya Luigi Camoranisi Luigi Camoranisi Seorang warga Italia Yang beremigrasi dari Potenza Picena Ke Argentina Di tahun 1873 Mauro melakukan debut internasionalnya Pada pertandingan persahabatan melawan Portugal Di tanggal 12 Februari 2003 Di bawah komando pelatih Giovanni Trapattoni Beberapa event besar yang diikuti Italia Melibatkan Camoranisi di dalamnya Dimulai dari Euro 2004 Berlanjut ke Piala Dunia 2006 Euro 2008 FIFA Confederation Cup 2009 Dan yang terakhir Piala Dunia 2010 Dari beberapa event tersebut Prestasi tertinggi Camoranisi tentu saja saat menjadi bagian skuad Italia Yang memenangkan Piala Dunia 2006 Meski saat Piala Dunia 2006 Camoranisi terlihat jarang Ikut menyanyikan lagu kebangsaan Italia Sebelum pertandingan Saat itu dia memang mengakui bahwa Dia belum terlalu hafal dengan kata-katanya Namun itu tidak mengurangi antusiasme Camoranisi Dalam menjalani laga bersama Italia Di event itu memang satu tempat disayapkan Dan dalam formasi 4-4-1-1 Mutlak menjadi milik Camoranisi Sesaat setelah tendangan Fabio Grosso dari titik penalti masuk Yang kemudian menjadikan Italia secara resmi memenangkan Piala Dunia tersebut Camoranisi memintarkan satu timnya Massimo Odo Untuk memotong sebagian besar rambutnya yang panjang Setelah itu Camoranisi berlari ke arah kamera Dan mendedikasikan kemenangannya dalam bahasa Spanyol Para Los Pibes del Barrio Yang artinya Untuk orang-orang dari lingkungan sekitar Dalam sebuah wawancara lainnya Camoranisi berkomentar tentang kemenangannya ini Saya merasa saya orang Argentina Tapi hati saya telah berwarna Italia Saya pikir Tidak ada yang bisa mengatakan sebaliknya Camoranisi tampil sebanyak 55 kali bersama tim nasional Italia Dengan torehan 4 gol Gol pertamanya tercipta Saat kualifikasi Pela Dunia 2006 Saat Italia bertandang ke Pela Rusia Pada tanggal 7 September 2005 Italia menang 4-1 Dan Camoranisi mencetak salah satu golnya Atas jasanya membantu Italia memenangkan Pela Dunia 2006 Camoranisi mendapatkan dua gelar kehormatan Yakni Golden Collar of Sport Merit Gelar yang diberikan dari Connie Italia Kemudian gelar Officially Ordine Almerito della Repubblica Italiana Gelar yang diberikan dari Presiden Italia Selepas pensiun Camoranisi mulai meniti karirnya sebagai pelatih Sudah cukup banyak tim yang dia tangani Di antaranya Tabor Sesana Maribor Tapakula Tigre Dan Koras Tetepik Pada tanggal 5 Juli 2022 Camoranisi ditunjuk sebagai asisten manajer Olimpike de Mersia Setelah Igor Todor menjadi manajer klub tersebut Namun Dia keluar dari tim Hanya seminggu setelah menjabat Keputusan yang dipicu oleh keputusan Igor Todor Menunjuk asisten manajer lainnya yakni Hari Fukas Mauro German Camoranisi Cukup populer di kalangan Juventini era 2000an Hal yang cukup wajar Ditunjang performanya yang sangat baik Dilengkapi dengan penampilannya yang sangat ikonik Dengan rambut panjangnya yang dikuncir Badannya memang kecil Namun kehadirannya memberikan pengaruh positif yang sangat signifikan Baik bagi Ventus Maupun tim nasional Italia 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!